Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini bukan gulat, sembarangan gulat good people. Dua polisi dari unit satuan reserse narkoba Polrestabes Medan lagi meringkus pengedar narkoba. Peristiwa ini terjadi di sebuah hotel Medan Sumatera Utara. Si pelaku sebenarnya mau kabur, tapi Pak Pol udah meringkus duluan. Pak polisi pun membawa pelaku ke kamar yang sudah disewa untuk mencari barang bukti. Bongkar aja semua Pak Pol! Barang haram perusahaan generasi bangsa nih! Pak Pol menemukan 50 gram sabu yang disimpan dalam botol multivitamin. Aduh, mau akal-akalan si abang! Gak mempan bang! Dari pengakuannya dia adalah seorang peledar, di mana pengakuannya membeli barang tersebut dari seseorang dengan inisial I. Dan ini sedang kita cari, sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi yang jelas berkait keberadaan si inisial I ini. Udah tahu kalau narkoba melanggar hukum masih aja main-main bang? Nyinepkan tuh di sel tahanan Polrestabes Medan? Yonosya Putra melaporkan untuk NET.